Oh ya, lagi begini ya, terkait masalah case yang dialami saudara Reza dan Mbak Oli, ini sudah selesai, Mbak Cleo ya, jadi taunya saya Oli, jadi sudah selesai, Tuhan malam ini sudah ada kesempatan ya, Mas Reza, Mbak Cleo, dari PH-nya juga, Mbak Reza, dan sudah kami rejekan, ya, jadi jangan sampai di luar ada lagi yang kesimpang siuran, yang sudah sudah kelir semua nih, ya, jadi antara Tia Reza dan Oli, dia sudah kesempatan terdamai, Mbak Cleonya sudah damai, dan diperhubungkan dengan pernyataan damai. Bentuk perdamaian itu sendiri, seperti apa, mungkin Pak, dalam arti, apakah Reza mengembalikan uang, dan akhirnya Mbak Cleo juga akhirnya mencabut laporannya di Polres, ini sudah damai, ya, jadi sudah damai, jadi aku juga terima kasih kepada Pak Kasat dan teman-teman kepolisian, khususnya untuk Polres Jakarta Utara, terima kasih, sudah memberikan satu mediasi yang luar biasa, dan banyak pengalaman juga, akhirnya banyak ilmu yang didapat dari ini, saya dan Cleo juga Alhamdulillah, InsyaAllah ke depan bisa silaturahmi baik lagi, karena buat saya, di sini tidak ada makhluk yang sempurna, buat saya juga pasti kita mengalami sebuah hilaf dan lain-lain, tapi kembali lagi bahwa setiap kejadian pasti ada maksud dan hikmah ke depan, Reza juga senang justru dengan, bukan senang dalam kejadian ini, jadi senang, tapi dalam arti kata, dalam hal ini pasti semuanya ada hikmah ke depannya, dan itu Reza syukuri, sekali lagi pokoknya terima kasih, kepada teman-teman media juga terima kasih selama ini, bukan tidak mau bicara, tapi buat saya sebagai warga negara yang baik, pasti saya ikuti dulu proses yang harus saya lalui, dan ini Alhamdulillah hasilnya akhir ini baik buat semuanya, terima kasih juga, jadi mungkin kalau secara hukumnya nanti bisa Abang Chris sebagai lawyer yang juga bisa menambahkan, intinya sekali lagi juga terima kasih teman-teman atas doa dan dukungannya banyak juga yang mention ke saya, ayolah berdamai, ayolah ini apa segala macam, udah buat saya, itu sebuah doa, saya dan Cleo juga sudah sepakat, tadi disaksikan juga sama Abang ya, di atas prosesnya Alhamdulillah juga baik semuanya, karena walau bagaimana juga semuanya berawal dari baik, saya yakin sebuah selisih paham atau dalam hal pekerjaan tidak ada gesekan, buat saya itu hal biasa, tapi buat saya ini jadi satu pembelajaran, buat saya juga buat Cleo ke depan, mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik lagi, dan justru akhirnya bisa nambah keluarga lagi, selaturahami ke depan, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ingin saya tanyakan, secara hukum juga akhirnya bisa Alhamdulillah abang-abang saya disini di Polisi Jakarta Utara sangat baik, sangat bimbing saya sekali, dan itu saya appreciate, terima kasih sekali lagi Abang, terima kasih sekali lagi buat Cleo, terima kasih buat teman-teman media, terima kasih buat semua teman-teman yang udah mention saya juga sangat support, jadi buat manajemen saya juga terima kasih keluarga yang sudah ikut disini, jadi itu aja sih saya dan Alhamdulillah malam ini Ridha Allah datang buat kita dan buat Cleo terutama dan teman-teman disini, intinya Alhamdulillah kita sudah berdamai. Baik, terima kasih kepada Polisi Jakarta Utara, terutama Pak Kasat yang luar biasa memberikan bimbingan kepada klien saya, Mas Resa dan Mbak Olive, Cleo, sehingga bisa berdamai, dan perdamaian ini kami harap tidak lagi ada pihak-pihak lain yang coba memprovokasi atau menggoreng-goreng, karena perdamaian ini sudah nyata, proses pencabutan juga sudah dilakukan, tinggal akhirnya aja ya Bang ya, tinggal surat SP3-nya nanti, kita tunggu. Artinya, kita mohon jangan sampai ada pihak-pihak yang memprovokasi lagi, itu aja, untuk detailnya bagaimana mungkin akan ada sesi tersendiri, tapi tidak disini. Ya, jadi kita mohon, agak bersabar. Nah, kalian sedikit, gimana perasaannya sekarang? Dari awal yang saya tunggu memang etikat baik dari karya saya ya, nah karena dia sudah melakukan etikat baiknya, sesuai dengan omongan saya di awal, saya pasti akan melakukan pencabutan laporan, karena semuanya sudah dia penuhi, dan saya harap karya saya ke depannya lebih kooperatif kalau ada masalah sama orang, sehingga nggak terjadi hal-hal kayak begini lagi. Siap, 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 siap. Ya, jadi kalau buat saya sih, ini kan juga banyak sekali pemerintahan di luar sana yang mungkin baik atau buruknya kembali lagi kepada netizen, cuman sekali lagi saya juga konsultasi sama pihak pengacara, juga sharing-sharing sama abang-abang saya yang disini. Buat saya, manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi bukan berarti ketidaksempurna itu 100% manusia itu bisa disalahkan secara tanpa ada dasar hukum yang jelas. Jadi buat saya, mudah-mudahan ini tidak ditambahkan atau dikurangi atau digoreng-goreng seperti yang lain-lain, karena tujuan kita semuanya baik, dan buat saya, saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, mereka itu semuanya ada siapapun, ada keluarga saya, sahabat saya, jadi buat saya, baik dan silaturahmi indah itu lebih enak gitu, jadi buat saya. Jadi kalaupun ada pun, apapun ke depannya, bisa kita bicarakan dengan baik semuanya untuk bisa lebih baik ke depannya. Intinya, sekarang malam ini saya sangat bahagia, didampingi sama pengacara saya, abang Pak Kasar, terima kasih, semua jajaran Polres Jakarta-Otara saya menunjukkan banyak terima kasih, Pak Kanit, Pak Kasuknit, semuanya terima kasih banyak, Pak Penyidik, semuanya terima kasih banyak, baik banget semuanya sama saya, Cleo, terima kasih banyak, saya percaya bahwa saya dan Cleo juga bukan makhluk yang sempurna, kita masing-masing punya kesalahan dan punya kelebihan masing-masing, intinya malam ini kita sudah damai. Amin. Sudah clear, sudah clear, sudah clear, totally, 100%. Karena ini kan salah satu dari mungkin orang yang kemarin banyak yang mencuat di luar sana gitu ya, ketika si A bicara, si B bicara, banyak korban yang mengatakan, ini salah satunya Cleo adalah pembuktian ketika akhirnya ini damai gitu. Ketika ada banyak orang yang di belakang yang mengaku-ngaku dirimu juga menipu, banyak orang itu, itu gimana, Kak Reza? Ya, kalau saya, dari saya nanti pengajaran, saya mungkin akan bicara beda. Setiap orang punya hak untuk berbicara, tapi buat saya adalah kepastian hukum itu lebih penting buat saya. Jadi, kalaupun berbicara mudah-mudahan didasari dengan hukum yang baik, jadi kita tidak bisa berstatement di ruang publik juga baik, karena saya warga negara yang baik, saya insya Allah jadi adindanya abang, dan insya Allah abang juga percaya saya warga negara yang baik, jadi buat saya, setiap kita bicara apalagi begini, semuanya tinggal saja dengan hukum yang baik, jadi supaya bisa dipertanggungkan secara hukum gitu ya bang ya. Tapi balik lagi, setiap orang punya hak, ini negara demokrasi, setiap orang boleh berkomentar, saya juga tidak ingin menyampaikan bahwa diri saya harus disukai semua orang, pembelajar yang tidak suka juga, itu hak kembali kembali masyarakat. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara hukum, pastinya akan ada hukum yang memang sudah berlaku, yang memang itu tidak bisa digeser-geser. Jadi begini, status seseorang itu baru sah bisa dinyatakan baik itu penipu, atau bukan dari putusan pengadilan. Jadi sepanjang belum ada putusan pengadilan, semua sama di mata hukum. Jadi kalau ada pihak-pihak yang sudah langsung mendahului putusan pengadilan, itu punya konsekuensi tersendiri, punya konsekuensi hukum yang tidak main-main, termasuk dengan undang-undang ITE. Nah jadi kami berharap bahwa jangan dulu mendahului putusan pengadilan, sehingga orang bisa hati-hati dalam berbicara, tapi sekali lagi Reza ini juga tetap bukan orang yang sempurna, dia juga tetap memaafkan apabila melihat ada orang-orang yang coba menghakimi, tapi dia selalu bilang sudah kita maafkan aja. Tapi sekali lagi dengan ada perdamaian ini, kami tim lawyer memohon agar tidak ada lagi pihak yang menggoreng dan menyimpulkan atau mendahului putusan pengadilan, karena itu punya konsekuensi hukum. Atau ibu-ibu lagi masak, liat muka resa lagi, liat muka resa lagi berita-jangan. Mudah-mudahan beritanya bisa lebih fresh ya bang ya, kita bisa bikin lagu buat kemanusiaan, bisa nanti lagi ramadhan bikin lagu religi, hasilnya bisa disumbangkan nanti kehiasan-hiasan anak yatim biatu, itu kan lebih enak beritanya dibanding hal-hal yang seperti ini, kita bisa kerjasama dari pihak Polres Jakarta Utara, kerjasama dengan pihak resa Erlambang, kita bikin sesuatu untuk kemanusiaan, itu sesuatu berita yang aku harapkan bisa nanti kita press conference, kita membahas tentang berita itu. Jadi kembali lagi, setiap orang punya hak untuk berbicara, ini negara demokrasi, tapi kalau untuk menyatakan seseorang ini A atau B, mudah-mudahan tidak sering dengan hukum yang tepat. Oke.